Selamat datang kembali di New Dimension Kita akan berbagi tips singkat bergugaya buah jambu madu deli Untuk mendapatkan buah jambu madu deli yang cepat berbuah lebat Pemulian media tanam sangat penting Dia tanamnya siapkan campuran pupuk kandang, kompos, dan abu merang Ini agar bisa menembus utama nyerap nutrisi Kita campur komposisi media tanam tadi secara rata Setelah itu masukkan setengahnya dalam setengah tabu lambat Setelah tabu lambat terisi setengahnya Saatnya kita memindah pipetnya Untuk pemindahannya sendiri lakukan di sore hari Kalau pagi hari terkena paparan matahari Bisa layu dan menghambat pertumbuhan Cara melepasnya Siram air seperti ini Buka polibetnya Ciri pipet yang bagus Dautnya hijau bersih bergelau Batangnya tegak kokoh Usahakan gunakan pipet dari hasil cangkokan Lebih cepat berbuah Ciri untuk pemindahannya Biasanya ini akarnya sudah keluar Kalau tidak ditambah media tanam pindah ke tabu lambat Sulit untuk berbuah Kita posisikan pipetnya tepat di tengah tabu lambat Supaya akarnya tidak terjepit Dan bisa menyerap nutrisi secara maksimal Seperti ini Setelah itu Kita tutup kembali Dengan media tanam tadi Sampai full Di atas Tanahnya polibet tadi Hiramlah dengan air Lalu padatkan Usahakan posisi petang tepat Berada di tengah tabu lambat Agar akarnya nanti tidak terkena Tombok-tombok Ini harus padat Benar Kalau Untuk Pernah lokasi tanam Untuk sementara Tiga hari Ditempatkan Di tempat yang gedut Setelah itu Carilah lokasi yang full sinar matahari Ini untuk menghindari hama Serta Mempermudah proses fotosintesis Untuk menghindari hama Serta mempermudah proses fotosintesis Dan selesai penanamannya Dan selesai penanamannya Untuk perawatannya Jangan biarkan sampai Kekeringan Jambu ini suka dengan kondisi tanah lembab Kalau Bisa pupuk kandang Kalau mau kimia Ada itu pupuk booster Cair perangsang buah Ataupun pakai NPK Yang lebih lengkap Kalau mudah didapat Lakukan Lakukan pembungkusan Setelah 14 hari Seperti 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 ini Agar tidak Diserang Lakukan Penyortiran Agar Hasil buahnya Maksimal Setelah Panen Segera Lakukan Pemangkasan Agar Tumbuh Cabang baru Batang yang tua tua Terus Gratuk Pangkas Terima kasih Jangan lupa Like Comment Subscribe Terima kasih Terima kasih